Kasus warga SAD nembak karyawan perusahaan PT PKM di Kecamatan Ai Itam sempat nimbulkan konflik antara warga desa dengan SAD. Dan Barbariko kedua belah pihak Yola SAD dan pihak korban lah berdamai secara adat. Namun menurut Kecamatan Ai Itam Herjoni, meskipun lah berdamai, kedua belah pihak juga sepakat agar SAD pelaku penembakan tersebut tetap nyalani hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain dari pihak korban, setelah konflik tersebut warga SAD juga ngalami kerugian karena ada lima sepeda motor SAD yang rusak akibat amuan masuk. Untuk itu, kelima motor warga SAD tersebut juga digenti dengan yang baru. Herjoni nambahkan, sesudah perdamian tersebut segala pihaknya minda ada lagi aksi balas dendam dengan hidup balik secara berdampingan. Sehingga saat ikut warga SAD lah mulai balik ke permukiman, soto situasi lah kondusif. Sudah, kami sudah menjamin ketika itu sudah ditandatangani, diselesaikan secara ini, SAD sebenarnya sudah dari kemarin sudah bisa kembali ke tempat masing-masing. Itu sudah kembali normal. Iya. Suri Abadi, Jambi TV